Hai hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakal ngobrol ini sedikit tentang skincare rutin aku di malam hari. Jadi kebetulan ini aku lagi di luar kota, lagi ada kerjaan. Kondisi kuliku tidak terlalu bermasalah, palingnya cuma ada beberapa nuda buka jerawat, kemudian ada jerawat juga sedikit di jiri, di jawline. Kondisi kuliku juga lagi nggak terlalu kering atau sensitif, nggak terlalu rever lah ya akhir-akhir ini Alhamdulillah. Nah biasanya kalau lagi traveling kayak gini, memang aku tidak terlalu memakai skincare yang bermacam-macam. Aku tidak nyoba produk baru, aku pakai produk-produk yang bener-bener aku sudah yakin bahwa kulitku cocok. Aku juga tidak mau pakai skincare yang bermacam-macam, takutnya nanti malah breakout pas di jalan gitu kan. Jadi intinya adalah yang basic-basic aja. Kemudian karena memang kulitku tuh cenderung gampang sensitif kalau kena sinu matahari, aku pakainya memang yang untuk calming sama soothing. Kemudian untuk serumnya ya, kayaknya susah banget lepas dari retinoid, maka aku tambahkan retinoid di skincare rutin aku. Jadi kali ini aku mau share produk-produk apa aja yang aku pakai. Tadi untuk cleansernya, aku pakai dari punya bumi, ini yang Glacier Water Calming Cleanser. Aku suka banget ini, karena dia itu membantu untuk angkat minyak. Jadi walaupun ini tuh memang didesain untuk kulit yang sensitif, tapi dia ada kemampuan untuk angkat minyaknya. Cocok banget untuk kulitku yang berminyak kayak gini. Dan ini tuh nggak bikin kering, nggak bikin ketarik. Jadi setelah cleansing, aku tidak merasa kulitku jadi kayak ketat, jadi kayak oh gitu kan ya, pakai ini tetap nyaman. Kemudian satu lagi, aku tuh suka ini karena dia itu busanya cukupan ya. Aku lebih suka cleanser, atau aku lebih suka membersihkan wajah itu dengan busa yang banyak sebenarnya. Dibandingin yang nggak ada busanya sama sekali, aku lebih suka ada busanya. Menurut aku ini busanya cukupan. Di kulit itu cukup lembab, tidak ketarik, tidak ngegesek. Tapi dia juga bisa ngangkat minyakku, jadi makanya aku suka banget pakai ini di bawah traveling. Kemudian kan ini kemasannya tuh kayak gini, simpel banget ya kan, diselipin di koper, nggak masalah. Kemudian untuk hydrant toner, aku pakai punya Bumiya Skin Ready Hydrant Booster. Jadi ini tuh aku sudah selesai mandi, sekarang aku mau pakai ini. Yang aku suka dari sini adalah dia teksturnya ya. Jadi teksturnya menurut aku sedikit rodo, kentol gitu, gel yang ringan menurut aku. Tapi dia itu benar-benar membantu untuk melembabkan. Selain itu, dia juga ada efek untuk calming sama shootingnya. Biasanya aku pakainya dua layer. Ngomong-ngomong ini juga bisa dipakai itu di pakai buat CSM. Jadi kamu bisa taruh ini di kapas, kemudian bisa dikompres di area yang membutuhkan extra hydrating dan extra calming. Menurut aku dari sekian hydrating toner lokal dengan tekstur yang seperti ini, kalau kalian nyari untuk efek calming yang paling nampak menurut aku adalah si Skin Ready Hydrating Booster ini menurut aku ya. Nah dia itu mengadung ada 2% Neuro Proline, itu yang membantu untuk membuat kulit kita menjadi lebih calm gitu. Kemudian juga mengadung ada aroman chamomile, itu juga bisa untuk calming sama shooting. Kemudian ada satu lagi aromanya. Ini aromanya itu menenangkan. Jadi memang konsepnya hydrating toner ini, setelah kita itu lelah bepergian seharian, lelah bekerja seharian, kemudian malamnya pakai ini itu membuat kulit menjadi lebih calm, lebih tenang gitu ya. Makanya di sini ada tulisannya City Stress Defense. Cocok banget untuk para penduduk kota yang gampang stress. Kemudian aku pakai 2 serum, yang satu lagi adalah Hortinoid, yang satu lagi adalah serumnya yang Intensive Repair Barrier Serum. Kenapa aku tambahkan ini? Pertama, karena emang aku butuh hydrating serum. Jadi kulitku tuh benar-benar aku pastikan lembab gitu ya. Nggak cuma di hydrating toner, tapi juga di hydrating serum. Kemudian efek calming sama shootingnya di sini, ini membantu untuk mengurangi efek samping dari retinoid yang nanti aku pakai. Ini teksturnya juga light banget. Aku pakainya 1, 2, 3, 3 pump. Dia bentuknya gel yang watery kayak gini. Di aplikasi kan itu tuh mudah meresap. Dan menurut aku dengan bentuk kayak guni, ini untuk segala macam jenis kulit. Pada saat kekal dehydrasi pun tuh penyerapannya masih oke. Kemudian juga bisa untuk all skin type. Kulit yang berminyak kayak aku nggak masalah. Kulit yang kering juga penyerapannya oke. Ini juga bisa aku pakai buat buffer. Kalau misalkan aku lagi pakai vitamin C atau retino atau texcolator, aku mau pakai 2 atau 3 sekaligus. Bahan aktif seperti itu, ini bisa dipakai buat buffer. Dipakai di antara bahan aktif itu. Fusnya untuk mengurangi efek samping dari serum-serum yang kita pakai. Kemudian dengan tekstur yang light seperti ini, kalau misalkan aku lagi buru-buru banget atau mungkin kapasitas koperku terbatas, nggak bisa membawa banyak produk, ini bisa aku pakai sebagai hydrating toner sekaligus hydrating serum. Jadi setelah cleansing, hadukan kulit masih lembab, lalu langsung pakai ini, ditimpa dengan moisturizer, sunscreen, udah selesai gitu aja. Kemudian lanjut untuk retinolnya, aku pakai SPR Retinol Serum ini dari bumi. 1, 1,5. Aku pakainya dikit aja. Ini adalah serum retinoid yang paling strong. Lokal paling strong yang pernah aku cobain. Aku mau sengaja dikit aja, untuk mengurangi intensitasnya. Karena memang lagi di luar kota kayak gini, aku takut kulitku overdry gitu kan. Biasanya kalau lagi di rumah, aku pakai ini 2-3 pump. Nah yang spesial dari sini, ini mengadu ada SPR, Hydrocymicron Retinoid, plus ada retinol. Jadi ada 2 retinol sekaligus dikombinasi sama bumi. Itulah kenapa menurut aku ini kerjanya strong. Mereka menambahkan beberapa buffer untuk mengurangi efek sampingnya, misal kayak honey, ada world fancy, kemudian juga ada petanya juga, supaya efek kering atau efek kemerahan itu menjadi lebih minimal. Yang aku suka lagi adalah, ini adalah ferulic acidnya. Ferulic acid adalah antioksiden yang dia strong. Sebenarnya retinol, atau retinol itu sebenarnya kan sebuah antioksiden juga kan ya. Ditambahkan dengan ferulic acid, maka efek antioksidennya itu menjadi lebih kuat. Jadi efek untuk membuat kulit menjadi lebih cerah, kemudian lebih plump, lebih padat gitu, itu menjadi lebih intens. Makanya aku suka banget sama serum ini. Tapi karena memang ini lumayan strong kayak gitu, jadi buat pemula, aku selanjutnya memang jangan langsung setiap hari ya. Mungkin seminggu dua atau tiga kali aja, kemudian nanti bisa ditingkatkan frekuensi memakainya, sampai kalian itu merasa, oh ini adalah frekuensi yang tepat kugunakan. Jadi sebenarnya patokannya nggak harus setiap hari sih ya. Senyamannya aja, sampai kamu merasakan efek yang paling maksimal di kulitmu, ya sudah pakai aja kayak gitu. Bisa tiap hari kayak aku, atau mungkin bisa dua hari sekali, atau bahkan seminggu dua kali sudah cukup, ya sudah tergantung dari kondisi kulit kalian. Kemudian yang terakhir adalah moisturizer-nya. Aku suka moisturizer ini, karena ini tuh bisa aku pakai di pagi hari dan malam hari sekaligus. Walaupun ini teksturnya tuh gel krim gini ya, tapi dia cukup intens di malam hari, tapi cukup ringan juga di pagi hari. Dan diratain juga gampang, dan nggak berminyak tentu saja. Dan ketika ini tuh sudah, aku merasakan ini tuh ada efek oklusifnya. Jadi kalau di malam hari, ini tuh membantu untuk mengunci kelembapan. Dan tentu saja ini kan ada efek untuk calming sama syutingnya kan ya. Jadi kalau kulit lagi sensitif, oke banget pakai ini. Ini judulnya adalah Madeka Suicide Shooting Barrier Cream. Jadi kandungan utamanya adalah Madeka Suicide. Itu yang berfungsi untuk calming sama syuting gitu kan ya. Kemudian ada 4% BTE-in, ada Green Micro Alga, lalu ada Seramacin. Nah ini dia finish-nya setelah semuanya nge-set. Aku suka dengan finish seperti ini. Ini cukup lembab, tapi juga nggak lengket, nggak berminyak. Jadi nyaman banget dipakai untuk malam hari. Jadi ini sudah selesai, aku mau istirahat. Besok bangun tidur, siap beraktifitas lagi. Jadi cukup sekikan aja untuk hari ini. Aku sangat berharap semoga bermanfaat. Untuk link pembeliannya, aku kasih di description box mau cek di sana. Jadi thank you so so much for watching. See you!